wuuuuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanil wuuuuh oke guys, selamat gini hari buat teman-teman semua jadi malam hari ini, seperti biasa ini tuh malam Sabtu dan ada kegiatan NR ya guys ya jadi sekalian aja disini gue mau tes performa dari kenalpot KBRS slinger slip-on bahan aluminium ini ya jadi gue mau cobain untuk tes di jalan kalau untuk di dyno test kalau untuk top speed sebenarnya kecil banget guys cuma di 120an ya kalau untuk di dyno test cuma kalau di jalan pastinya akan beda sih apalagi via Ulyse target gue di 132 deh ya target gue di 132 kayaknya masih oke sih untuk 132 km per jam untuk kenalpot KBRS ini dan gue juga udah setting ulasenya tapi kemungkinan gue gak akan screen record karena memorinya sempit banget ya cuy jadi yaudah ini udah ada awal disini akhirnya dia keluar lagi setelah sekian lama ya dan situ juga udah bangrob dan nanti juga akan ketemu sama Nizar dan kawan-kawan ya cuy nanti kita ketemuan juga sama mereka di tikum kedua jadi yaudah pantengin terus videonya karena ya semoga aja ada keseruan ya dan semoga aja gak ada motor yang trouble di malam hari ini cuy oke dan ya yang terakhir semoga kondusif oke kita coba percobaan pertama di lampu merah sini ya tapi gak yang buka star banget jadi ngulur gitu ya 대통령nya dia tidak sampai sekarang paru 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 Udah 134 tahun cuy Udah tebus target 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 cuy Tau lah berapa korang Noleng aja dia Oke dilanjut lagi ya Di sini udah ketemu sama Nizar dan kawan-kawan Ada alfat juga di sini guys woi sini Alphard ya woi coba gak kerekam dia gila ini udah jam 1 pagi guys ini jalanan masih rame banget ya di malam Sabtu ini kita menguji nyali lagi dengan melawan cimenya Nizar ya guys ya tapi gua pede untuk bawahannya bisa lebih melesat tapi enggak tahu atasannya guys kemungkinan besar bisa disuntik tapi semoga aja kondisi motorenizer lagi enggak fit jadi disini juga ada herex-herex ya guys ada mas gun dan temen-temennya tadi herex-herex ada ada beberapa ada tiga apa empat itu ya tiga kayaknya deh terus ada Ninja R juga atau Ninja SS semoga lah ini dia apa-apa kita apa lagi sepian itu aduh ini mah keramean sih sumpah nah itu udah herex-herex guys kita ngambil yang kiri aja nah ini kereknya mas gun guys kanikmu kayaknya selamat menikmati tapi kayaknya tadi dia geleng-geleng gitu guys yang Tiger ya kayaknya ada miss itu ya entah miss personeling waduh lampu indikator awesome gue nyala cuy a few moments later oke guys lanjut lagi wow udah ninut-ninut ya lampu indikator oleh samping mile ya dan anyway tadi nilai itu tembus di 135 km per jam guys gila udah sama-sama kayak performa motor gua sebelumnya ya top speednya terbaik soalnya di 135 yang gua hitung sempat di 136 tapi menurut gua itu angka yang loncat aja sih dan gua cukup puas dengan kenal potka BRS ini bahkan puas banget ya diatasannya nggak begitu nahan masih bisa bersaing dengan motor-motor lainnya guys janjas oke ternyata kita mau nyetar ya guys ya tapi ini saya BR250 sih jenemen 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 selamat menikmati 134 masih konsisten atas ada disuntik sama nizar ya guys ya ini tadinya kita mau lewat jalur yang aman tapi karena ada teman-teman yang lainnya oke kita ngikutin permainan teman-teman herex aja guys patroli guys patroli patroli guys patroli patroli selamat menikmati sudah tidak kondusif oke let's go kita langsung jalan balik aja ya guys ya dan kesimpulan gue untuk nafot KBRS ini mantep banget masih bisa untuk top speed top speedan seperti yang gue bilang ya jadi kita langsung pulang ya guys di belakang juga udah ada kelap-kelip biru jadinya udah gak kondusif ya untungnya masih sempat untuk test-test performa dari KBRS ini ya jadi videonya sampai sini jadi teman-teman yang pengen beli oke gue tutup liat buat teman-teman yang mau beli kenal pot KBRS slip-on slingser aluminium bisa langsung cek linknya ada di kolom deskripsi anjay bang dan kalau kalian juga mau beli spare fat-spare fat racing ya guys ya kayak karburator, kuil, gas spontan terus gear juga kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi ini semua produknya dari Nibi Racing dan GMS ya dan ini udah teruji banget di Melea aman banget dan setting-settingnya juga gak susah ya guys ya jadi yaudah video sampai sini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga pastinya sampai jumpa di video berikutnya God bless you all bye-bye